Puan Maharani dan AHY hari ini bertemu di kawasan GBK, tak hanya saling puji keduanya, juga intens saudara membahas soal pemilu 2024. Benarkah ini ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan termasuk soal calon wakil presiden. Kami bahas sore hari ini bersama dengan Andreas Hugo Pareira, anggota DPR, fraksi PDI Perjuangan. Ada juga Wasek Partai Demokrat Jansen Sitindaun yang nanti akan bergabung dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore ya Udri. Selamat sore ya Udri. Oke sore saya ke Pak Andre dulu Mas Soto. Pak Andre jadi benar ada kesepakatan antara Mbak Puan, Mas Ahaya soal pilpres dan calon wakil presiden hari ini? Jadi ya pertama tentu pertemuan ini kan dari minggu lalu ketika Mbak Puan menyampaikan setelah Rakernas menyampaikan soal nama-nama bakal calon wakil presiden, termasuk menyebut juga nama Mas Ahaya sebagai ketua Partai Demokrat. Ini merespon aspirasi dari publik terhadap beliau, terhadap Mas Ahaya. Karena kita tahu bahwa ya bagaimana elektabilitas dan bagaimana kerja keras dari Mas Ahaya dalam membangun Partai Demokrat ini, ini respon dari publik ini diapresiasi oleh PDI Perjuangan, ya dan itu disampaikan secara terbuka oleh Mbak Puan. Dan kemudian dirancanglah pertemuan, pertemuan pada hari ini oleh Sekgen. Dan dalam pertemuan tadi ya kita lihat bahwa ini pertemuan antara dua pemimpin muda. Oke jadi hasilnya apa Pak Andre? Nah ada kesepakatan-kesepakatan yang disampaikan tadi juga bahwa dari pertemuan ini, kedua partai sepakat untuk ya kita jaga pemilu ini agar berjalan ya aman, damai, sesuai dengan prosedur, jurdil. Sehingga ya kita berharap bahwa ke depan terjadi suatu pemilihan umum yang demokratis seperti yang diharapkan oleh rakyat. Kalau soal calon pres? Di Pile kita bersaing, tapi di kontestasi Pilpres ada mungkin ada ruang-ruang di mana kita juga bisa bekerja sama di situ. Oke bekerja sama termasuk soal masuk nama Cawapres Mas Ahye mendampingi Pak Ganjar? Ya itu kan masuk di dalam pantauan, ya radar PDI Perjuangan kita tetap buka. Dan pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi ini adalah pertemuan awal untuk membuka ruang dialog ke selanjutnya. Oke Pak Andre, kalau misalnya tadi Mas Ahye juga bilang ada pesan dari Pak SBY, nah apakah Mbak Puan ini juga membicarakan pesan dari Bumega ke Mas Ahye? Ya pesannya adalah kita melakukan pertemuan ini untuk membuka dialog, dan dialog hari ini adalah dialog awal untuk kemudian kita melakukan dialog-dialog selanjutnya gitu. Dan pertemuan hari ini luar biasa, artinya direspon bagus oleh teman-teman, baik oleh teman-teman Demokrat, teman-teman PDI Perjuangan, dari Fraksi, dan juga teman-teman di DPP. Mas Sekjen sendiri hadir hari ini menemani Mbak Puan, juga kita tahu bagaimana respon dari teman-teman Pers. Suasana ini memberikan apa, ya suasana yang lebih hangat, lebih kondusif untuk ya kita menghadapi pemilu ke depan ini. Oke, oke. Nah hasilnya berarti nanti akan terbuka peluang dan sama-sama kalau tidak salah tadi akan lebih sering ya komunikasinya intens ya Pak Andre ya? Ya tentu, dari sini kan ini ada ruang-ruang untuk berdialog, berdiskusi lebih intensif lagi ke depan. Oke, sambil kita menunggu dari Partai Demokrat, saya juga mau nanya ke Mas Soto, Mas Soto sebenarnya apa sih arti bahwa akan ke depan lebih banyak bertemu lagi antara PDIP, Mbak Puan, dan juga Demokrat, Mas Ahaye? Apa maknanya? Ya maknanya bisa dua ya, pertama itu bahasa bahwa ini bukan bahasa-bahasi politik, komunikasi akan dilakukan dalam kerangka yang lebih serius dan memang pasti dibutuhkan beberapa kali pertemuan ke depan. Kalau hanya sekali ketemu seperti pernah terjadi ya, Mbak Puan misalnya dengan Suria Paloh kan terbukti akhirnya itu hanya bahasa-bahasi politik. Tapi bisa juga maknanya sebaliknya, bahwa itu jawaban lain atau bahasa implisit dari tadi kami belum menemukan titik temu. Artinya kita harus menyadari juga, tanda kutip ya, persepsi mengenai kertakan antara dua partai ini kan sudah 19 tahun lalu loh. Kalau kita bicara dimulai dari tahun 2004 misalnya, dan tidak mungkin ketika berbicara mengenai sebuah kerjasama politik apalagi terkait dengan pilpres, penentuan capres, cawapres itu bisa masuk dalam, diputuskan dalam satu pertemuan. Jadi saya tetap melihat ini sebuah awal yang baik dan saya setuju bahwa jangan sampai ini dihitungnya langsung dengan logika matematika, Mas Ahaye berbicara apakah saya bisa jadi cawapres atau tidak, lalu pedi perjuangan dan berhitung apakah Banjar punya pilihan paling tepat dengan Ahaye atau tidak. Ada nilai besar yang bisa didapatkan oleh dua partai tentang rekonsiliasi dan cairnya hubungan mereka kepada konstituen masing-masing. Oke, kenapa hal itu kita bahas Mas Otto? Karena saya mau tanyakan ke Partai Demokrat nih. Karena sore ini kabarnya Partai Demokrat langsung ya menggelar rapat betul, khusus untuk membahas pertemuan tadi pagi antara Mas Ahaye dan Bapuan. Bang Jansen? Bang Jansen kayaknya lupa speaker. Masih di-unlude Bang, silakan. Gimana? Ya, jadi benar ya Bang ya kalau misal sore hari ini Pak SBY menggelar dan juga Partai Demokrat menggelar rapat khusus untuk membahas pertemuan tadi pagi antara Bapuan dan Mas Ahaye. Oh bukan rapat sebenarnya, tapi pas kebubaran dari pelacaran tadi kita kemudian dipanggil kekediaman Mas Ahaye. Itu dia, jadi beliau kemudian regrouping kembali lah. Karena tadi pagi kita kan menemani beliau untuk bertemu dengan Pak Puan dan teman-teman PDIP begitulah. Dan kesannya tadi sangat hangat begitu, sama seperti hangatnya cuaca Jakarta pagi tadi lah pertemuannya. Dan pertemuan ini akan terus menerus ya? Bukan hari ini aja ya berarti Bang Jansen ya? Saya tidak tahu ini nanti akan mengalir sampai sejauh mana ya. Tetapi yang bisa saya lihat langsung, karena saya tadi kan hadir di pelataran begitu juga Bang Andreas begitu lah ya dan banyak teman-teman yang lain. Jadi pertemuan tadi itu berjalan seperti, sebagaimana dari saya bagi Mbak Puan layaknya pertemuan kakak dan adik begitulah. Jadi bahkan yang lupa dari sorotan media ya, ketika tadi Mas Ahaye dan Mbak Puan konversi-persi itu, di atas mereka itu sebenarnya ada merpati putih terbang-terbang. Artinya, artinya Bang Jansen? Ya, apa ya? Jadi kalau dikatakan semangatnya direkonsiliasi begitu, alam pun memang mengarah ke sana begitulah. Oke, kalau semangatnya rekonsiliasi, sepertinya alam ini mendukung, pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab sama Bapak-Bapak. Betul nggak nanti peluang besar semakin besar bahwa radar Mas Ahaye ini akan masuk menjadi baca opresnya? Mas Ganjar semakin kuat, nanti usahnya Bapak-Bapak akan menjawab, tetap bersama kami di komas petang. Oke, kalau dua kader partai politik sudah senyum-senyum sumringa, tadi juga Bang Jansen ibaratkan ada burung berpati pada saat pertemuan dan mengalir. Apakah artinya, tandanya, kalau jangan-jangan Partai Demokrat sudah siap meninggalkan koalisi perubahan untuk bergabung bersama PDIP? Kalau soal koalisi, saya kira tegas tadi disampaikan Mas Ahaye ya, Mbak Puan juga sepenuhnya paham begitu, kalau posisi Partai Demokrat sampai per hari ini masih di koalisi perubahan, itu dia. Soal kemudian nanti pas ke pertemuan ini mengalir sampai mana, karena saya ini adalah politisi yang tidak pandai merangkai kata dan memberi tafsir soal masa depan, begitu, kita lihatlah. Tapi yang pasti begitu, selaku kader Partai Demokrat yang hadir di pertemuan tadi itu, saya melihat pertemuan itu berjalan sangat baik begitu. Belum lagi Mbak Puan menyampaikan juga ke publik, pesan dari Ibu Pega ke saya begitu, kalau nanti kalian berdua ketemu itu senyum ya, jangan wajahnya tegang-tegang kan gitu. Mas Ahaye juga sebelum pertemuan ini, pertemuan hari ini, kemarin nyekar juga ke makam Ibu Ani begitu. Dan itu juga tadi diceritakan, kalau makam Ibu Ani itu memang sangat dekat dengan makam Pak Taufik Kemas, sang tokoh apa, atau bapak rekonsiliasi di PDIP, begitu lah dia. Jadi, Indonesia ini jadi sejuk lah kalau PDIP dan Demokrat ini bertemu begitu, soal apakah bisa duduk bersama, kita lihatlah ke depannya kan begitu. Tapi yang pasti pertemuan ini sangat positif, mendidik rakyat di luar sana begitu ya, bahwa komunikasi itu kadang bukan hanya dengan kawan saja, bahkan dalam tanda kutip dengan lawan pun yang selama ini dipersepsikan dingin begitu, itu bisa dilakukan untuk mencairkan suasana, membuat semakin sejuk. Kalau istilah Mas Ahaye tadi itu, OAC lah. Ini oksigen bagi ruang demokrasi kita, begitu lah. Jadi, itu sih. Oke, kalau gitu Mas Soto sebenarnya peluang-peluang kerja sama apa sih, yang pasti dan kemungkinan besar akan dijalir antara PDIP dan juga Demokrat, usai pertemuan tadi pagi? Ya, kalau mau ini tidak menjadi sebuah bahasa-bahasa politik kan yang pasti kalau dalam level pilek tidak mungkin ada kerjasama, tanda kutip ya, di situ ada persaingan. Tetapi dalam konteks membangun koalisi atau kerjasama menuju Pilpres, di situlah kita bisa menemukan kunci jawabannya. Pertanyaannya adalah apakah mungkin, saya pikir begini, kalau berbicara mengenai pertemuan hari ini dilihat dari sisi koalisi Capres-Cawapres, memang kedua-duanya akan diuntungkan. Pertama, kalau kita bicara PDI Perjuangan, yang sering dikritik itu adalah kesan menunggu, tidak proaktif, bahkan ada yang menggunakan bahasa angku atau arogan. Tapi dengan pertemuan yang tanda kutip, tadinya dilihat pasti akan tidak pernah terjadi, saya pikir ini minimal menunjukkan wajah baru dari PDI Perjuangan yang lebih cair. Yang membuat mungkin nanti partai-partai lain juga melihat PDI Perjuangan sekarang lebih terbuka untuk proaktif dan menerima... Apalagi ketemunya dengan Partai Demokrat ya, tidak ada yang menyangka sama sekali ya bahwa benar terjadi. Ini pilihan yang ekstrim untuk menunjukkan wajah bahwa mereka jauh lebih cair, menetralisir kritik-kritik yang selama ini ada. Buat Partai Demokrat juga tidak baik kalau kemudian terjebak dalam sebuah isu, mereka ada dalam perangkap, sudah masuk dalam tanda tangan perjanjian piagam dengan dua partai yang lain. Tapi sampai sekarang kita tahu belum ada kesepakatan mengenai Capres-Cawapres. Padahal sudah dari 3 Oktober Anies Baswedan misalnya dimunculkan, apalagi isu yang kemudian berhembus bahwa AHY kok tidak kemudian diiakan begitu ya, entah oleh Nasdem, entah oleh Anies Baswedan untuk menjadi Cawapres. Kehadiran Demokrat bertemu dengan musuh politiknya juga ini sebuah pertunjukan yang ekstrim yang menunjukkan bahwa Demokrat tidak hanya bergantung pada satu koalisi, Demokrat tetap akan berpikir mengenai jalan terbaik buat Mas AHY-nya dan buat Partai Demokrat. Jadi, dua-duanya ini bisa menambah beginning position. Nah, kalau peluang apakah Mas AHY bisa menjadi wakil dari Ganjar Pranowo, saya pikir pasti akan menunggu terlebih dahulu partai yang final masuk dalam barisan Ganjar Pranowo. Tapi, kalau misalnya dalam konteks ya, sama-sama pun tidak akan memberikan jatah Cawapres misalnya kepada Mas AHY. Entah koalisinya Ganjar atau koalisi perubahan, misalnya kita berandai-andai, di atas kertas akan tetap lebih memiliki nilai tambah masuk dalam koalisi Ganjar. Kenapa? Berdasarkan berbasiskan data survei, yang diakui juga oleh teman-teman Demokrat, peluang Ganjar lebih besar untuk menang dibandingkan dengan Mas AHY saat ini minimal. Sehingga ketika berbicara masuk dalam barisan kekuasaan, bicara power sharing, itu juga lebih bisa munculkan ketika peluang dari koalisinya ini lebih besar untuk menang dibandingkan masuk dalam barisan koalisi, tidak ada pecah Cawapres, peluang kalahnya besar. Itu yang saya pikir bisa menjadi menarik dan secara taktis bisa dihitung, mungkin dan besar peluang dari Mas AHY untuk tetap masuk dalam barisan koalisi Ganjar. Oke, kalau gitu Pak Andri jangan-jangan pada saat sudah sukses nih pertemuan pagi hari ini, Mbak Puan, Mas AHY, jangan-jangan nanti dalam waktu dekat ada pertemuan juga antara Bumega dan Pak SBY? Ya, di politik ini kan membuka ruang kemungkinan-kemungkinan itu adalah tugas dari kita yang lebih muda, yang kita yang membackup, membantu untuk para senior, para ketua-ketua umum ini gitu. Dan dari aspek ini kan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Mas AHY tadi adalah ya membuka ruang-ruang pembicaraan itu gitu. Karena di samping kita bicara, bukan hanya soal pilpres dan capres-capresan ke depan, tapi tadi juga dengan Mas AHY sebelum Mbak Puan datang, kami juga ngobrol beberapa hal yang berkaitan dengan agenda-agenda politik yang perlu dikerjakan secara bersama berkaitan dengan partai politik, undang-undang partai politik, berkaitan dengan undang-undang pemilu ke depan, yang antara partai politik harus mempunyai pandangan yang sama. Sehingga kita ya membangun demokrasi Indonesia dengan ya soal sistem pemilu, sesuai dengan ya demokrasi Pancasila yang kita kendaki. Jadi bukan hanya soal pilpres, bukan hanya soal capres dan baca pres, tapi juga beberapa agenda-agenda yang kurang lebih ke depan bisa kita mempunyai pandangan yang sama untuk bekerja sama. Oke, kalau gitu Bang Jansen, untuk pertemuan hari ini, apakah ini juga bisa disebut warning dari Partai Demokrat? Karena kan Koalisi Perubahan, Pak Anies, belum mengumumkan nama Bacawa Presnya. Apakah ini juga warning yang diberikan sinyalnya dari Demokrat kepada Koalisi Perubahan? Oh, enggak ada warning. Kalau soal kalimat evaluasi itu kan sudah jauh-jauh hari kita sampaikan, bahkan sebelum tawaran pertemuan ini ada kan. Jadi tidak ada warning kalau itu. Karena di piagam kerjasama kami dengan... Jadi enggak ada berhubungan ya berarti ya antara pertemuan hari ini dengan Koalisi ya? Ah, persis. Jadi karena di piagam kerjasama kami itu kan sudah jelas sebenarnya segala macam bentuk poin-poinnya diatur begitu. Tapi kembali lagi ke pertemuan dengan PDIP ini ya, ini kan sudah beku sekian lama begitu. Kemudian cair, ya kita syukurilah. Mari kita sambut dengan yang gembira dan suka cita pertemuan ini. Soal jangka panjangnya, apakah akan bisa sampai ke pertemuan Ibu Mega dan Pak SBE? Eh, kalau saya secara pribadi selaku karir partidemokrat, mengharapkan itu. Karena begini, bagaimana kemudian ya, karena Pak SBE dan Ibu Mega ini kan enggak mungkin bisa dihilangkan dari sejalah perjalanan bangsa ini. Satu menit aja, karena mereka ini kan dua-duanya pernah jadi presiden di Republik ini. Bagaimana kemudian 50 tahun lagi ya, orang akan menulis hubungan mereka ini, sama seperti misalnya generasi sekarang bertanya ke saya, Bang, apa betul tuh Pak Soeharto dengan Pak Habibie enggak cakapkan dulu? Itu dia, karena mereka sekarang ini, ya generasi sekarang ini enggak tahu kenapa kok itu bisa terjadi begitu. Jadi kalau saya pribadi begitu, selaku orang yang sudah 15 tahun ikut Pak SBE, sangat berharap sebenarnya Ibu Mega dan Pak SBE itu bisa bertemu. Jadi ini sekelan-kelan sudah terjawab di pagi hari ini ya, Bang Jepsen ya? Tapi itu untuk jangka panjangnya lah, kan gitu dia. Jangka pendek ini kita nikmati aja dulu ini, dengan gembira dan suka cita, kebukuan yang selama ini ada, pelan-pelan mencair begitu. Jadi kalau jangka pendeknya bisa bertemu, saya pikir juga bagus lah Bang Jansan. Baik, baik. Terima kasih Bang Jansan, Siti Niawut. Terima kasih Pak Andres Hugo. Terima kasih juga Mas Sinarto Wijaya sudah berpengaruh pandangan di komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.